Balik lagi bersama aku, Belaku Ketanesian Dan hari ini aku bakal ngasih liat kalian Gimana caranya aku ngecat rambut aku sendiri Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain Kak, mana? Katanya mau ngasih tau Tutorial cara ngecat rambut sendiri, bla 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 Dan aku baru sempet sekarang, kebetulan Rambut aku juga udah mulai harus dicat memang Karena atasnya udah mulai menggelap Tuh, ini kira-kira aku udah 2 bulan kali ya Aku gak ngecat rambut Dan sekalian aku mau ngecat keseluruhannya Biasanya aku kalau misalkan kayak gini Cuma ngecat di bagian yang akarnya doang Cuma karena sekarang aku beli cat rambutnya beda Warnanya, jadi sekarang aku bakal satu rambut Jadi tadi aku udah siapin si ini, si cat rambutnya Wow, udah berubah jadi ungu warnanya Jadi ini warnanya di Intense Ash Light Brown Kalau gak salah Kalau kalian mau lihat cara bikinnya Ini dia, disini ada developernya Jadi cream developer untuk dicampurin sama si catnya Ini aku yang 9% karena untuk rambut berwarna Kalau semakin besar persentasenya, semakin besar juga Dia bisa ngelunturin warna rambut, asli rambut Terus biar bisa warnanya lebih masuk lagi Cuma kalau misalkan kan ada yang 12% Kalau yang 12% itu bisa bikin rambut kalian kering banget Seperti di bleaching Jadi aku pilih yang 9% Terus disini aku ada yang namanya Tony and Guy Nah si Tony and Guy ini Itu aku memang suka biasa pake Udah biasa pake Karena menurutku Tony and Guy ini murah dan juga bagus warnanya Warnanya juga ada banyak pilihan Kalau ini aku pake yang Intense Light Ash Brown Di nomor 811 Jadi aku pake yang ini Kira-kira 1,5 Karena rambut aku lumayan panjang Ini tinggal diginian aja guys Tuh Dia langsung kebuka Disini udah ada itu Gampang banget kan Terus kita taro disini Sebenernya ini kalau misalkan rambut kalian Gak terlalu tebel Ini udah cukup banget loh Segini Kayak ini udah banyak banget Cuma karena rambut aku tuh tebel banget ya Aku butuh 1,5 Kita lihat dulu ya guys Jadi ini 1 banding 1 biasanya 1 gituan Berarti 1 developer Ini developernya itu 100 ml Lalu kita masukin Ini kayaknya udah banyak banget sih Kayaknya cukup lah ya Nah itu dia cara bikinnya Jadi sekarang aku udah siap Untuk ngecat rambut aku Jadi biasanya aku pake Yang namanya Sarung tangan Maaf banget ini aku pake plastik Karena gak ada lagi Ini udah aku pake Sekarang kita bisa mulai Biasanya aku kalau misalkan Seri Betul berisik banget ini Aku kalau misalkan mau ngecat Biasanya aku jepit dulu Yang satu dan yang satu bakal aku ikat Nah guys Buat kalian yang gak tau Ini rambut aku sebelumnya warna apa Ini adalah Kalau gak salah Golden Golden Ash Brown Atau Blown Ash Brown Tapi kenapa bisa rambutnya Warnanya kayak gini Karena sebelumnya aku pas Aku iklan Pokkari Sweat Itu sempet di makeover Dibikin warna hitam Terus Ternyata kalian yang gak suka Aku warna hitam Akhirnya di bleaching lagi Tapi bleachingnya cuma di highlight ya Bukan seluruhnya di bleaching Di highlight menjadi Ash Brown Nah di highlight menjadi Ash Brown Jadinya gini nih Nah jadinya gitu Terus abis itu Lama-lama atasnya udah mulai ke ini kan Udah mulai tumbuh Terus akhirnya aku timpa lagi Dengan si Golden Brown itu Nah jadinya kayak gini Jadi kalau misalkan ditanya Rambutnya apa sih Itu udah pencampuran dari segala jenis Cat rambut Nah kita mulai Jadi disini aku ambil yang paling bawah dulu Karena Yang paling bawah itu Bakal ketutupan Ini kita ambil Bikit-bikit Dioles Di Seluruh bagian rambut Dari akar ya guys Nah jangan lupa Kalau misalkan kalian mau Lakuin ini sendiri Kalian pakai baju warna hitam Yang gak bakal kalian pakai lagi Atau yang memang udah tidur Karena Pasti bakal tumpah-tumpah Atau kalian pakai koran Cuma karena aku gak ada koran Jadi aku pakai Baju yang Baju tidur aja gitu Nggak lupa Ada bagian akar belakangnya juga Kalian Kira-kira sendiri aja Udah kena atau belum Kan pasti kerasa ya Di kulit Kan kelihatan ya guys Kalau misalkan rambut kalian kering Terus kebasah Itu pasti kelihatan tuh Apakah ini udah kena semua Atau belum Dan warnanya gak mungkin langsung Kelihatan seketika Karena Ini harus ditunggu beberapa menit kan Yang penting Udah kelihatan basah aja Itu udah berarti Saat udah selesai Kita langsung Ke Bagian lain Kita cat lagi Dari akar Kalau kalian gak tau Beli kayak ginian dimana Ini Ini belinya di Kalau gak di pasar Mystick Pokoknya di tempat-tempat Kayak belakang square Atau di online shop Mungkin ada Tapi aku gak tau namanya Kalau misalkan langsung Ke kayak Pasar baru Waktu itu aku belinya di pasar baru Kalau gak salah Aku bilang Kuas buat cat Bersama Sisirnya Ini paling harganya cuma 5 ribu Atau 10 ribu Sekitar segitulah Dan aku beli cat rambutnya Itu di online shop Di shopee Harganya cuman Gak nyampe 100 ribu Aku beli 2 Kalau jaga-jaga Ini masih 1 Jaga-jaga Kalau rambut aku kan tebal banget Jaga-jaga Kalau gak Kalau gak cukup Jadi aku beli 2 Mungkin ini Total Apalagi aku Ngecatan itu sendiri Cuma 200 ribu Sementara Kalau kalian ke salon Itu kalian bisa lebih dari segitu Apalagi di Jakarta ya Kemarin aku aja Highlight itu Sejuta sekian Di Kemang Kemudian sampai gak kena Akarnya Di belakangnya juga Kalian kira-kira sendiri Kalian kira-kira sendiri aja Terus sih Kerasa kan Kalau kulitnya udah kena Atau belum Nah ini udah basah semua Itu berarti ini udah kena Sama cat semua Terus biasa aku Gini-giniin Supaya Yang gak kena Itu ikutan kena Ambilnya sedikit-sedikit ya guys Ini bisa kita bagi dulu Kita taruh di akarnya dulu Juga Taruh di akarnya dulu Taruh lagi di akarnya Terus Kasih juga di bagian Apa namanya Jambang ya Kalau gak salah namanya Aku gak tau nama Namanya apa Apa Di bagian sini nih Itu dikasih juga Saya jangan takut Kalau kena kulit Kayak kena kulit Kuping Itu kena kulit apa Biasanya aku kena Memang Nanti rada-rada Berwarna Tapi kalau Kita mandi Kulit itu bisa lebih Menghilangkan Si cat rambut itu Jadi tinggal kalian mandi Dan setelah mandi Juga hilang Tapi biasanya Kalau aku gak hilang Pake aseton Ini udah seperempat Rambut aku ya Gampang kan Cepet Ngapain ke salon Mahal-mahal Kalau ke salon tuh Kalau mau melenjakan diri aja Kayak keribat Pengen dipinjit Gitu kan Kayak cuma ngecat yang Per bulan Untuk si akarnya doang Buat apa ke salon Abisin uang Kayak hampir sejuta Mendingan sendiri aja Yang paling penting Si akarnya ya Buat aku Karena Aku pengen Rambutnya tuh Kayak keliatannya real Kayak Orang tuh Ini rambut asli ya gitu Padahal kan Cat gitu Cuma karena kita Sampai akar Jadi orang tuh Ngerasanya ini Kayak rambut asli Gitu Ini udah rata semua Tinggal dikit Semangat Kita taruh lagi Di akar Gosok-gosok Tarik-tarik Gosok-gosok Tarik-tarik Mendel dikit lagi Ini suatu Sfying banget ya Selain Seru Ngecat sendiri Di rumah Murah meriah Ini seru banget Aku suka banget Aku tuh Suka sesuatu yang kayak gini-gini Gitu Itu menurutku Kepuasan batin sendiri Kayak aku ngecatin Rambut pacar aku Itu aku sendiri yang ngecatin Kayaknya Seru gitu Yang belum pernah aku lakuin adalah Ngecat tembok Aku pengen batin ngecat tembok Tapi aku gak tau caranya Oke susah guys Jadi ini bisa Kita tambah-tambahin lagi Di atas-atasnya Takut ada yang gak kena Dan di belakang-belakangnya Kalau belakang-belakangnya Bisa pakai tangan Supaya kerasa Jangan lupa di bagian atas kuping Ini penting kalau Mau kunci rambut Supaya Kelihatan rambut asli Disisir Supaya Merata Kasih-kasihin lagi Yang menurut kalian belum basah Dari kena semuanya Nah ini kan udah kena semuanya guys Tuh Ini tuh udah pasti rata Karena basah semua ya Kayak kalian ngasih Conditioner Kedalam Eh ke dalam lagi aja Kayak kalian lagi pake conditioner Pas lagi Keramas Terus Serang mulai ke Poni dulu Kekasih poninya Poni itu juga Sesuatu yang penting Buat aku Di anak-anak rambutnya juga Kita kasih buat Bagian Ininya dulu Bagian kanannya Lanjut Supaya Kena duluan Oh ya by the way guys Thank you banget Buat kalian yang udah subscribe aku Karena sekarang aku udah 100 ribu lebih Aku seneng banget Jadi bentar lagi aku bisa pajang Si Silver button deh Kalau gak salah Oke guys Ini sudah selesai keramas Sekarang Seger banget Seger seger banget Dari pagi belum mandi Dan ini udah jam 5 sore Sekarang kita tinggal Keringin Abis itu kita catok Dan kita liat hasil akhirnya kayak gimana Ini masuk banget ya guys Hihi Aku seneng Ini masuk banget Semasuk itu Sampai kayak di highlight aku itu Jadinya warna Abu-abu banget Tapi kayaknya kalian gak akan bisa keliatan deh Tapi ini realnya jadi kayak putih banget Dan abu-abu Aku happy banget Sumpah Sumpah sehappy itu Hasil akhirnya ternyata Melebihi ekspektasi aku Sumpah aku paling Gak sabaran Kalau ngeringin rambut Karena rambut aku tuh Panjang dan juga tebal Jadi kayak lama banget All right guys Jadi ini dia Hasil akhir Cat rambut aku Aku sih puas Sama hasilnya Ini memang di kamera Gak terlalu keliatan Ash-nya Tapi aslinya keliatan banget Di dalemnya juga tuh Ini Ash bram banget Aku gak sabar nungguin Beberapa minggu lagi Setelah cuci rambut Rama seberapa kali Bakal lebih terang lagi dari ini Dan gampang banget kan Kalian bisa ikutin juga di rumah Dan semoga ini membantu kalian Dan juga bermanfaat buat kalian Kalian bisa ikutin Cara aku Ngecat rambut sendiri di rumah Lebih murah daripada di salon I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talkin' about And I just wanna tell her how I feel Screamin' out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop lookin' at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love There's something about the way she laughs And the way she always dances When she thinks nobody sees And when she's gonna miss her so I tell her baby please don't go I think you should stay with me